Oke, selamat siang ya. Ini jam 12 makan siang ya. Nah, kita mau ngobrol santai sebentar. Saya Juragan Lampu. Memang belakangan ini kan semua orang bilang orderan sepia di semua sektor ya. Saya pun juga baru dapet satu nih. Kirim JNT 2 set doang ya. Nah, jadi memang keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita tetap mempertahankan kualitas dari produk ya. Tidak bermain di harga, di diskon besar-besaran atau bagaimana atau fake order atau segala macam ya. Gak apa-apa. Nah, tapi kita mau membahas di sini ya. Banyak orang ya, Anda bisa join sendiri juga di Facebook group. Saya tidak mengajari Anda ya. Nah, ada orang yang mengajarkan fake order atau ada orang membuka jasa fake order. Tujuannya apa? Supaya testimoni toko Anda menjadi bagus. Ya, bintang 5 semua. Testimoninya bagus. Nah, saya sebagai penjual led sebenarnya terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena ada toko yang tidak bertanggung jawab, produknya jelek, dia bilang jadi ada fake order jadi bagus. Di sini banyak banget nih, ada yang namanya resi angin ya, istilah-istilahnya saya juga mulai banyak melihat atau mengikuti ya. Tapi saya tidak berniat untuk fake order. Kenapa? Karena itu benar-benar tidak jujur atau tidak amanah ya. Kadang-kadang saya sudah bermain jujur, bermain yang istilahnya real ya, kita bicara apa adanya. Kadang-kadang masih ada orang menuduh kita tidak sesuai ya. Nah, ini banyak di pasaran ya atau di online di luar sana lebih banyak yang curang dari saya gitu ya. Kita tidak mau berbuat curang, tetapi kita dibilang curang. Nah, ternyata masih banyak yang curang dari saya gitu loh. Kacau ya. Jadi ini ada namanya resi angin. Ya, jadi ada orang pura-pura order atau fake order, ini banyak banget di Facebook ya. Jadi, permainannya dan ada tutorial atau ada sekolahnya juga ternyata. Ikut kelas, ya ikut kelas aja. Biar bisa FO sendiri, FO itu artinya fake order sendiri. Dapat full bahan dan kita ajarin sampai paham. Biayanya Rp150.000, buset ya. Satu HP bisa buat akun banyak pakai proxy. Waduh, gila ya. Jadi, toko sendiri kita fake order-kan sendiri. Terus barang sudah diterima, ditestimonikan sendiri. Jadi, itu artinya namanya penipuan sebenarnya. Jadi, Anda hati-hati ya kalau beli led mau order. Banyak orang lihat testimoni ternyata nih. Anda bisa lihat di Facebook group fake order Tokopedia Shopee atau Lazada Seller. Di sini open jasa fake order marketplace. Harga Rp200.000, harga promo. Rp1.000 produk terjual, Rp1.000 ulasan, Rp1.000 follower, buset ya. Kacau loh. Ya, jadi tokonya seakan-akan rame. Orderan banyak. Makanya kadang-kadang saya suka malu. Kalau jam sore ngirim ke si Cepat, ngirim ke JNT, orang bawa berkarung-karung bro. Saya cuma bawa satu paket. Ya, saya cuma bawa satu orang bawa berkarung-karung. Ya, saya juga nggak tahu tuh orang bawa berkarung-karung itu beneran dia orderan dia atau fake order atau macem-macem ya. Kalau saya cuma satu mau real. Dan COD pun saya tidak mau. Kenapa? Karena ya udah pernah kejadian COD dibalikin ribet gitu ya. Ribetnya kenapa? Karena di order adalah barang custom untuk mobil apa, kita bikin untuk mobil apa, tetapi kenyataannya dibatalkan nanti untuk mobil itu lagi susah gitu loh. Orderannya kan belum tentu masuk ya. Terima jasa FO. FO ini artinya fake order Shopee sampai jadi star seller dan orderan banyak WA. Waduh ya. Untuk yang mau ikutan review Maps dan CO Shopee, CO itu adalah close order jadi order Shopee boleh kepoin aku FB aku. Waduh banyak banget nih. Yang butuh FO itu fake order testimoni banyak tarif 3 ribu bisa resi angin lagi. Fee setelah dinilai. Jadi hati-hati lah buat Anda yang beli terutama lampu led ya. Karena banyak orang juga melihat dari testimoni bintang 5, wah inilah itulah ya. Hati-hati karena kenapa semua bisa disediakan oleh seller supaya tokonya laku padahal Anda beli hasilnya SOM. Ya kenapa? Karena zaman sekarang memang zaman lagi susah. Saya juga akui susah ya. Tuh ya. Terima jasa FO semua. FO ulasan Shopee Lazada keterangan seribu produk. Waduh banyak banget ya. Jadi buat Anda hati-hati sekali lagi. Ya buat Anda hati-hati sekali lagi yang suka beli lampu led. Terutama lampu led dan Anda melihat testimoni dari pembeli bagus-bagus. Ternyata itu bisa saja fake order ya. Terima jasa FO. Tuh semua yang butuh testimoni banyak ya. Hati-hati. Nah ini cuma bukan satu grupnya. Banyak bro. Tuh fake order Shopee Lazada. Juga Anda cari ini di grup Facebook lain. Nah ready akun lama, star seller, member goals, siap ubah, bungkus, COD. Aduh banyak banget ya. Terima jasa resi angin lagi. Ada loh yang namanya resi angin. Saya juga mau pelajari ini resi angin. Jadi mungkin fake order nggak usah kirim barang. Tetapi resinya bisa keluar. Nah itu nggak ngerti juga bagaimana caranya mainnya. Tetapi intinya, waduh banyak banget ini ya. Fake order, Tokopedia, Shopee. Anda bisa join. Saya tidak mengajarkan Anda ya. Tapi saya memberitahu Anda bahwa banyak orang curang ya. Cuma dibayar 5 ribu atau 3 ribu untuk mendapatkan testimoni bintang 5 gitu ya. Nah ini juga lagi ada yang ngajarin. Bisa saling barter. Fake order Shopee jadi lebih aman. Siapa tahu ada yang takut ketipu beli-beli barter aman. Ada link grup kumpulan. Waduh banyak banget nih. Ada grup WA-nya lah gitu. Ya nomornya. Nah ini ada resi angin JNT. Ada yang jual jasa resi angin JNT. Resi angin itu jadi Anda nggak perlu ngirim barang. Tetapi bisa keluar resinya. Memang bisa sih. Jadi kalau Anda kenal dengan orang dalam. Mungkin ya adminnya dia bisa bikin resi. Jadi sebenarnya Anda beli di marketplace juga tidak menjamin aman sebenarnya. Karena semua bisa dibeli ya dengan uang. Karena adminnya atau orang-orangnya ini tidak berintegritas atau tidak benar-benar bijaksana ya. Karena semua hal-hal soal ini ya. Karena memang zaman sekarang ini susah ya. Anda makan di warteg aja 15 ribu sekarang. Itu nasi, lauk, segala macem. Jadi segala sesuatu sekarang butuh uang ya. Tuh, info resi angin tanpa kirim barang JNT adakah? Waduh ya. Resi angin pesanan diterima dalam 4 atau 5 jam. Bisa loh ya. Jadi resi angin diterima dalam 4-5 jam langsung delivered gitu ya. Waduh kacau loh ya. Di dunia per-online-an ini gila sekarang. Tuh, ada yang buka job FO Tokopedia enggak ya? Oke ya, jadi banyak banget inilah. Nah, saya menghimbau Anda hati-hati ya untuk yang mau membeli lampu led ya. Banyak di online ini namanya fake order. Fake order itu adalah membagus-baguskan toko tersebut. Jadi order palsu supaya bisa mentestimonikan bintang 5 bahwa produknya bagus, produknya terang, produknya tembus hujan, produknya tembus kabut, produknya murah. Ya, jadi seakan-akan orderannya itu ribuan ke toko itu. Jadi seakan-akan, wih rame dan Anda sebagai calon pembeli tertarik untuk beli. Ya, hati-hati yang seperti itu ya. Fake order. Dan kita memberitahu bahwa Junki Wenas Juragan Lampu tidak pernah mau menggunakan fake order. Ya, Anda review apa adanya. Bagus, Anda bilang bagus. Tidak bagus, ya Anda bilang tidak bagus. Ya, saya tidak mau bermain tidak jujur. Ya, saya orang yang masih memegang integritas bahwa saya harus amanah jualan. Kenapa? Karena saya sudah 16 tahun bermain lampu dan tidak mau bermain curang. Ya, karena yang curang atau ada yang busuk itu pasti suatu saat akan ketahuan. Ya, namanya bahwa busuk pasti akan suatu saat pasti akan ketahuan. Ya, oke. Terima kasih, mohon maaf ya kalau saya terlalu to the point. Banyak sekali ya pemain lampu yang fake order. Teman saya juga main soalnya seperti itu. Kenapa? Soalnya sepi bro katanya tokonya. Tokonya seprinya dapur harus tetap ngebul. Ya, mau gak mau fake order lah. Ya, supaya orang lain tertarik untuk beli. Ya, oke. Semoga tercerahkan untuk Anda sebagai calon pembeli. Ya, hati-hati ya membaca testimoni. Terima kasih.